Halo guys selamat sore, jadi hari ini kita mau coba pasang yang untuk gear belakangnya Oke kita siapkan dulu semuanya, nanti kalau sudah terbuka saya video Saya sudah siapkan kuncinya, tinggal buat gear belakangnya Nah ini gear belakangnya saya skip saja untuk itu Tinggal saya buka dulu kancingannya Nah ini saya menggunakan bekas suling untuk membuka kancingan dari baut-baut nomor 14 ini guys Jadi kita pukul sampai kancingannya terbuka Dan untuk membuka bautnya kita tempelkan ini dudukan gearnya itu di velgnya Biar kita bisa memutar bautnya dengan tidak susah payah Oke disini kita menggunakan kunci shock Dan kita tekan dari atas dan kita dorong begitu Kagetkan biar kuncinya itu bisa terbuka Soalnya ini harus memang kencang Jadi saya tidak pukul begitu Tapi pukulnya itu pakai tangan saja Tidak usah pakai polu-palu Oke guys, nah ini sudah terbuka Kita tinggal buka semua satu-satu dengan tangan biasa saja guys Nah ini kebetulan yang di belakang itu masih standar Jupiter Z1 ukuran 41 Dan kita mau pasang yang ukuran 36 lebih kecil Biar kita bisa dapat top speed dengan bagus Katanya kalau pakai yang 36 ini top speed itu bisa tembus sampai 120-140 guys Karena dia nafasnya itu panjang pada saat gigi 4 Dan kita coba masukkan guys Ini gear set Jupiter Z1 ya Yang saya beli Jadi kayaknya velgnya sama deh Tapi enggak tahu dengan tromolnya Ya ternyata enggak pas guys Saya cek Ini ternyata yang Jupiter Z1 burung hantu itu agak kecil di bagian belakangnya guys Ini enggak masuk Coba teman-teman perhatikan Ini dia yang Jupiter Z1 burung hantu itu agak kecil dia Lingkarannya Jadi memang itu Dan memang harus itu Dan dudukan bautnya juga enggak cocok Kecuali kita beli yang ini dudukan Gear-nya ini kita beli Terus kita pasang di velgnya ini Kemungkinan bisa masuk Kayaknya project kali ini yang pasang 36 ini Enggak jahri guys Soalnya gear-nya itu enggak bisa masuk Kecuali kita cari tromol Bukan enggak gear ini Yang dudukan gear ini Kita cari yang punya Jupiter Z1 burung hantu Terus kita pakai yang itu Jadinya kita skip dulu yang project ini guys Kita cari dulu yang dudukan Untuk si velgnya ini Biar bisa masuk Atau mungkin kita cari Gear yang triple S Yang ukuran 36 Ada kok itu Saya juga mungkin kurang survei Sebelumnya ternyata Lingkarannya beda guys Nanti kita cari-cari lagi Gear yang pas untuk Si velg Si dudukan Si dudukan Gear-nya ini Kita cari yang cocok begitu Sampai Sampai enggak cocok semua lagi Gear-nya Mungkin triple S ada ya Yang ukuran 36 Nanti kita cari-cari Dan minimal kita cari yang ukurannya Yang tebal Oke kita kencangkan lagi Kita pasang Biar motornya bisa kita pakai Dan Dan untuk project yang ini Minta maaf Karena tidak bisa di Dicoba Karena ya teman-teman Lihat sendiri Memang enggak Masuk dia Jadi kita skip Nanti berikutnya Kalau ada rejeki lagi Kita beli gear belakang Yang memang ukuran 36 Mungkin ada di bengkel-bengkel ya Ukuran 36 Yang khusus dijual Cuma gear saja Begitu Jadi kita enggak perlu Repot-repot lagi Beli satu set Karena kemarin ini Saya beli Satu set Dan kebetulan harganya Juga murah Oke kita Kencingkan lagi Guys Biar bisa dipasang Jadi mungkin Teman-teman Sudah ada pernah yang Coba Ukuran 36 Ukuran 15 Di depan Yang kecil Dan 36 Di belakang Mungkin sudah ada Yang pernah yang coba Bisa komen di Komentar di bawah Kira-kira teman-teman Pake gear Punya apa Punya motor apa Terus Dia Original Atau Aftermarket Dia Yang Posisi Dia Memang PNP Begitu Atau bagaimana Jadi Saya Rencana Mau cari Lagi Nah ini Kita Kencangkan lagi Dipasang lagi Ini Kencingan Bout Jadi Ini Kencingannya Gunanya Biar Pada saat Rantainya Itu Bergetar Bout Ini Enggak Lepas Guys Oke Kita Skip Dulu Guys Terima kasih Sudah Menonton Walaupun Enggak Jadi Jangan Lupa Subscribe Like Dan